selamat menikmati gulai ayam kampung ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman dan tekstur dagingnya tuh lembut banget apalagi ini ada kuahnya ya berempah banget ya rasa rempahnya itu ini cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk bagaimana cara membuatnya simak terus ya videonya sampai akhir untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada ayam kampung ini ayam kampungnya 1 ekor ya saya menggunakan ini tadi itu 2 kg ya teman-teman ayam kampungnya kemudian saya potong-potong sedang dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan blender ini saya masukkan ketumbar 1 sendok teh merica butiran 1 sendok teh dan jinten 1 sendok teh ini sebelumnya sudah disangkai juga ya teman-teman lalu ada cabai merah keriting ini ada 20 buah ini sudah saya potong-potong ya teman-teman supaya menghaluskannya itu lebih mudah kemudian ada kemiri 3 butir kunyit 1 ruas jari dan juga ada jahit setengah ruas jari lalu ini ada bawang putih saya menggunakan 3 siung ya yang kurang besar dan bawang merahnya ini 15 siung ya teman-teman menggunakan lebih banyak bawang merah itu lebih enak ya kemudian ini dihaluskan ya dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan teflon ya ini posisinya kompornya belum saya hidupkan kemudian saya masukkan bahan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya ini benar-benar halus lalu ada daun kunyit 1 lembar yang sudah diikat simpul daun salam 3 lembar daun jeruk 2 lembar yang sudah saya suir ya teman-teman supaya aromanya itu lebih keluar lagi ya kalau di rempet atau di suir itu kemudian ada serai 2 batang yang sudah dikeprek lengkuas 1 ibu jari yang sudah dikeprek juga ya kemudian ada santan 1 liter kekentalan sedang ini setara santan itu 1 butir kelapa yang ukuran sedang ya boleh juga menggunakan santan instan ya teman-teman ini menggunakan 2 saset ya kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata ya kemudian saya hidupkan api ya teman-teman ini lalu saya tambahkan juga dengan bunga lawang 2 buah kapulaga ini ada 3 buah ya kapulaganya dan ada kayu manis biar berempah banget ya teman-teman aromanya dan ini ada cengkeh 2 buah kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata ini sesekali diaduk-aduk ya teman-teman supaya tidak pecah santan ya ini saya waktu memasaknya ini menggunakan api sedang ini santannya sudah mulai mendidih ya setelah beberapa saat kemudian saya masukkan daging ayamnya ya kalau tidak ada ayam kampung boleh juga menggunakan ayam potong ya tapi kalau teksturnya tuh lebih enak pakai ayam kampung ya teman-teman lebih padat ya dan enak gitu rasanya ini ya teman-teman setelah beberapa saat ya ini masih tetap ya saya aduk-aduk ini masaknya waktu sudah dimasukkan daging ayam saya kecilkan api ya kemudian ini saya tambahkan dengan gula, garam dan juga penyedap kemudian ini saya aduk-aduk lagi dan masak sampai daging ayamnya itu matang ya teman-teman kemudian ini setelah beberapa saat ya tadi ini saya tutup ini masih tetap ini saya menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dan resep setiap harinya ya ini masih tetap ya teman-teman saya aduk-aduk ini dagingnya sudah empuk ya sudah matang dan juga tuh kalau mau yang berkuah ini kayak gini juga sudah cukup ya teman-teman kalau yang lebih kental lagi dimasak lagi pun gak apa-apa ya tapi saya pengen yang ada kuahnya gini ya teman-teman kemudian ini jangan lupa untuk dites rasa ya apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula, garam dan penyedapnya karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing ya ini sudah matang dagingnya juga sudah empuk sudah enak banget ya ini kemudian saya angkat dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman gulai ayam kampung membuatnya sangat mudah sekali dan rasa tuh enak banget ini apalagi masaknya tuh lama ya jadi tuh bumbunya tuh benar-benar meresap ya ini kuahnya tuh berempah banget dan makanya tuh apalagi sama lontong apa nasi anget ya ini cocok ya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh